ya cari-cari mm-hmm so okay so if you face this situation ya so what do you do to deal with the situation apa yang dilakuin mbak what do you do with this what do you do with this how do you solve the problem bagaimana menyesuaikan masalah ini so if your if your friend try to to make you down so what do you do with this to deal with this hmm hmm so you do whatever you can do to me gitu ya lakukan apa aja yang bisa kamu lakukan padaku gitu kan hmm so what what your friend say what your friend reply to you oh i see hmm hmm oh yeah so what you said to you said to your friend that we have a different job yeah gitu kan so different job you do your own job, i do my own job so i tell you something so why this situation can happen kenapa kok situasi seperti ini itu bisa terjadi tapi gini mbak itu sometimes ya that situation is created by your laupan jadi kadang laupan itu gitu dia sengaja buat perselisihan supaya apa orang kalau di i mean that if the workers they hate each other so i mean that the workers will will help the laupan jadi memang sengaja jadi itu dijepakan situasi seperti itu gitu kan ya makanya kan tadi your friend will tell your boss gitu kan kalau ada apa-apa dia cerita gitu ya bisa jadi seperti itu ngerti gak maksudnya paham ya nah kalau saya boleh sarankan nih ya cepat-cepat diselesaikan aja masalahnya soalnya nanti jatuh-jatuhnya yang gak enak itu karyawannya gitu nah ya kan diadu domba istilahnya gitu kan yang sakit siapa yang sakit kan kita yang diadu domba laupannya kan asik-asikan aja gitu kan nah itu jadi ya tapi sebaiknya didoakan lah diselesaikan baik-baik dibicarakan baik-baik ya memang orang-orang kadang memang lain-lain ya ya some people they apa ya iya betul kadang memang seperti itu gitu ya makanya paling enak itu jadi boss so if you are boss you will not get the same situation gitu kan karena kan anda boss sendiri gitu ya jadi anda gak akan dimerasa diadu domba orang anda bossnya gitu kan so that's why we should be a boss kalau jadi ya kalau jadi karyawan mah gitu ya jadi nanti jadi pelajaran kita kita kalau jadi boss jangan jadi boss yang kayak gitu gitu kan kasihan kasihan apa karyawannya kan diperlakukan seperti itu tapi itu memang terjadi loh seperti itu jadi sebagai karyawan ya harus pinter-pinter kita gitu jangan sampai kita termakan apa strateginya boss oke i think ada gak yang mau ditanyakan kalau gak ada mungkin kita bisa akhiri kelasnya terus besok minggu gak tahu kalau jadi kelas cdm ya nanti kita ketemu kalau gak jadi besok minggu nah ya itu anda sudah kelas lain sudah belum nah oke berarti minggu depan kita adakan UTS kalau kelas lain sudah ya berarti kita adakan minggu depan oke terus untuk yang geografi nanti rencana saya akan buat anda yang presentasi anda yang presentasi jadi materinya nanti akan saya bagi nanti tiap anda yang presentasi tapi nanti saya backup soalnya saya coba di kelas di itu ya di UT itu bagus sih maksudnya kayak lebih hidup gitu loh ya lebih interaktif jadi nanti ke depan untuk geografi saya akan buat sama jadi nanti untuk itu materinya akan saya bagi anda punya tanggung jawab untuk mempresentasikan yang bagian anda gitu semoga nanti jalan lah kalau yang di UT itu saya buatnya sendiri-sendiri saya tawarkan maksudnya gini ya itu tujuan saya jadi waktu saya kemarin jalan ke Jepang itu kan saya tuh kepikiran gini the best the best the best learning is teaching jadi kalau kita mau belajar yang terbaik itu ya itu mengajari orang ya itu yang waktu saya di pesawat itu kepikiran gitu ya the best teaching the best learning is teaching jadi kalau kita mau belajar dengan cara yang terbaik itu ngajari orang lain tapi itu betul ya jadi dulu waktu saya masih student itu kan saya tuh belajar ini ya itu susah banget gak nangkep-nangkep gak bisa-bisa tapi ketika saya ini sekarang jadi dosen saya ngajari itu lebih gampang saya ternyata lebih gampang bisa oh maksudnya dulu gini ternyata gak sesusah yang dulu jadi dari situ akhirnya kemarin semester ini saya buat metode seperti itu jadi mahasiswa saya saya suruh presentasi ternyata ya bagus mereka juga bilang asik mereka bisa belajar lebih nyaman terus juga pahalanya juga lebih ngajari temen kan punya pahala pahalanya lebih baik jadi untuk geografi karena kalau geografi kan kalau geografi kan gak susah maksudnya kan itu kan belajarnya dalam bahasa Indonesia kan gak susah tapi kalau inggris mungkin akan lebih susah kalau anda suruh ngajari temennya makanya untuk geografi akan saya buat seperti itu ya terus tadi masalah anda bisa belajar ngomong juga kan sama temen kan anda belajar ada kan kadang gini orang itu kan kadang paham apa mbak mugi sudah tadi oh pertama kali jadi sudah jadi kadang gini kadang orang itu paham ya paham ngerti tapi dia ketika ngajari orang lain membuat orang lain mengerti itu gak gampang ya makanya nanti nanti disitu kita akan belajar sama-sama gitu oke mungkin gitu aja nanti sampai ketemu kalau enggak besok minggu berarti minggu depannya lagi saya siap-siap kalau mau minggu besok hari tanggal lapan mau juga gak apa-apa oke gitu aja kelasnya kita bisa akhiri yang sudah ngantuk selamat istirahat yang masih ada kerjaan silahkan bekerja selamat malam sampai ketemu besok minggu kalau jadi ya good night bye 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 Terima kasih.